Bada Rauhi Kita disini tidak akan mau mereview film ini Tetapi ini salah satu film Yang diproduksi oleh MD Picture Atau kode sahamnya FELM Yang mana telah rilis laporan keuangan kuartal 1 Dan hasilnya cukup oke Dan positif padahal secara revenue Mereka mengalami penurunan Apa yang membuat Dia secara net bisa tetap naik Meskipun revenue nya turun Nah ini akan dibahas di video kali ini Tentang kuartal 1 Laporan keuangan dari film Jadi tonton sampai selesai Check this out MD Picture TBK Atau kode sahamnya FELM Dan ini laporan keuangannya Yang mana kuartal 1 2024 ini Net profit nya Itu capai di angka 4 Ini dalam rupiah 4,5 Ya 4,5 miliar Naik jauh dibandingkan tahun lalu Tahun ini 4594 Kurangnya 2886 Naiknya 1,7 M 1,7 atau kenaikan 59% Ini sangatlah oke banget Padahal secara revenue dia turun Oke nanti kita bahas Kita keatas dulu dari asetnya Asetnya dibandingkan akhir tahun Total aset mengalami kenaikan Tapi aset lancarnya turun Aset gak lancarnya naik tipis Kasnya 5,27 naik Oke dari sini aja naik Kalau kita cek Kasnya di note nomor 4 ya Di note nomor 4 disini Bahwa total deposit itu 473 Jadi mayoritas duit mereka Kasnya itu di deposito Which is good menurut saya Dan nominalnya 473 ini naik Dibandingkan tahun lalu Jadi bisa dikatakan nantinya Harusnya penghasilan keuangan Dari film ini Lebih tinggi ya Dibandingkan sebelumnya Oke itu Kalau kita hitung 473 Dibagi dengan totalnya itu 89% dalam bentuk Depositonya sendiri ya Dengan imbal hasil 6-6,1 Yang rupiah Yang USD 4,15 Sampai 5% Ini ada yang USD 170 Naik Yang rupiah juga naik 303 Ya 303 Milyar Oke Itu Which is good sih menurut saya Terus kita naik ke atas Lagi Setelah aset Aset film ya Mereka ada aset film 346M Oke aset film Aset film itu apa ya Kita cek ya Di note nomor 11 Ini saya juga baru tahu Ada aset film disini Note nomor 11 Nah ini aset film Oke aset film Film 346 Milyar Mutasi aset film Adalah sebagai berikut Film Film dalam penyelesaian Oke Produksi tidak langsung Kerjasama operasional Film Oke Kayak gini ya Produksi-produksinya Itu aja sih Terus kita ke atas Liabilitas Liabilitas Utang berbunga Jangka pendek Ini gak ada Yang berbunga Jangka panjang Gak ada Total Utang pun 98M Sedangkan aset Kasnya aja 500M Jadi ini Perusahaan Yang Menurut saya Sangatlah sehat Ini perusahaan yang Sangatlah sehat Sadul apa yang belum Ditentukan penggunaan Juga 417M Gede banget Hampir setara Dengan kasnya Perusahaan Juga Market capnya 44T Oke Terus kita lihat Ke bawah lagi Penjualan Nah ini penjualannya Turun ya 54M Nah penjualan Di film itu Seperti apa sih Kita juga mau tau Kalau Revenue Yang masuk di Film itu Oke Layar lebar Digital Stasiun televisi DVD Dan VCD Sama lain-lain Digital ini Berarti OTT Terus Stasiun televisi Mereka juga Ngejual Lalu DVD Dan VCD Lalu Lain-lain Total penjualan Film Ini turun ya Dari sewa Bangunan Dan sewa Alat Suting Mereka juga Dapet V Tapi Ini gak gede Gak gede Minur Penjualan Masih tetap Dari Ini Yang membuat Turun drastis Itu penjualan Digital 111M Nah ini Dari sini Kita bisa tau ya Penjualan Layar Bar mereka itu 35,5 Miliar Nah jadi Teman-teman Periode Januari Sampai Maret Yang mereka Tayang Itu bisa Lihat tuh Layar lebar Mereka Nayangin Film-film Apa aja Itu sih Dan ini Kemungkinan Akan bertambah Lagi ya Karena Penjualan Dari Badar Rawi Juga Kencang Penonton Film Coba Rawi Yang paling Gede ya Yang Badar Rawi Aja Udah 3,64 Juta 3,64 Let's say 3 juta Lihat 3 juta Mereka Terus Kali Harga tiket 35 ribu Paling murah Omsetnya 105 M Ini paling Ket Paling itu ya Kotor ya Belum dipotong pajak Dan lain-lain Setelah potong pajak Let's say 20% Pajak Bioskop Itu berapa Pajak bioskop Itu Gede banget ya Kementerian Kewam Nyatakan Tidak semua tempat Hiburan Akan terkena Pajak 40-70 Oke Sebagian tempat Hiburan Seperti bioskop Dan Sirkus Justru Pajaknya Turun Jadi 10% Jadi Semisal Badar Rawi Ini Kali Pajak 0,1 Berarti 10,5 Berarti 105 Kurang 10,5 Ini kotornya Setelah pajak 94,5 Terus Nanti Biaya Produksi Dan lain-lain Ini Bagi dua Sama Yang itu Yang punya Apa XX1 Dan lain-lain Itu berapa Baru Nanti Dibagi Satunya Masuk Ke PH Atau Production House Itu 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 Yang Masuk Ke Si Si MD Tapi Saya Kurang Tahu Apakah Pembagian 50% Atau Berapa Dengan Pihak Penyelenggaranya Gitu Kalau Let's Say Bagi Setengah Dapat Let's Say Dapat 0,3 Dapat 30% Dapat 28M Tuh Layar Lebar Itu Penjualan Nah Cuma Nanti Kita Lihat Seperti Apa Nah Yang Bikin Gede Kalau Kita Lihat Penjualan Mereka Secara Finansial Kita Bikin Annual Penjualan Penjualan Mereka Bentar Balanced Income Paling Gede Itu Di 2022 Sampai 437M Nah Ini Kita Tarik Lagi 2022 Hanya 62 Kuartal 2 Oke Sudah Terjawab Kuartal 2 2022 Itu 212 Miliar Apakah Ini 2022 Waktu Film KKN Risa Penari Tayang Kapan Karena Ini Mempengaruhi Banget Jumlah Penonton April April Masuk Kuartal Kedua Benar Masuk Kuartal Kedua Dan 2022 Sudah Berarti Emang Prevenue Paling Gede Saat Ini Sorry Prevenue Paling Gede Film Saat 2022 Di Kuartal 2 Itu Efek Dari KKN Sendiri KKN Desa Penari Terus Kalau Kita Lihat Film KKN Desa Penari Berapa Penonton Kalau Enggak Salah 9 Juta 9 Juta 200 Dan Tayang Selama 75 Hari 2 Bulan 2 Bulan Dengan Tayang Perdana 30 April Jadi Bisa Dibayangkan Memang Luar Biasa April Mei Juni Sampai Juni Mereka Gede Gede Banget 75 Hari Dan 9,2 Miliar Wow Luar Biasa Padahal Kita Belum Tahu M Film MD Picture Di 2022 Kuartal 2 Nayangin Film Apa Aja 8 8 Yang Sukses Di Dunia Per Film Ini Ada 8 Film 8 Film Kukira Kau Rumah Ini Tayangnya Di 3 Februari 2022 Oke Ini Februari Berarti Maksudnya Kuartal 1 Mereka Terus Garis Waktu Ini Februari 2022 Tayang 24 Februari 2022 Ya Film Ini Reza Radian Ini I Need You Baby Ini April Oke April Ada Ini Ada KKN Terus Juga Naga 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 Ini Kayaknya Apa Film Dari Itu IP Naga Bonar Film Disuruh Dari Misert Tayang 16 Juni 2022 Nah Ini Kuartal 2 Ivana Ini Lumayan Gede Danur Danur Universe IP Danur Ini Juga Gede Juli Juli Ini Masuk Kuartal Ketiga Kalau Nggak Salah Januar Sabu Maret Juli Itu Bulan 7 Kuartal Ketiga Mendarat Darurat MD Picture Ini Nggak Gede Amat 8 September Before I Meet You Ini Itu Di November Ini Udah Masuk Kuartal Ke 4 Oke Jadi Itu Bisa Dikatakan Menurut Saya Emang OMD Picture Ini Dapat Hal Yang Oke Itu Di KKN Di Kuartal Kedua Kita Balik Lagi Kesini Kita Balik Lagi Penjualan Ini Dan OTT Yang Kurang Digital Penjualan Memang PR Turun Banget Dibandingkan Tahun Lalu Itu Sih Terus Kita Scroll Lagi Ke Atas Penjualan Oke Penghasilan Blah 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 Ini Sampai Sini Masih Turun Tapi Yang Membuat Wow Disini Jadi Positif Itu Ini Ada Dua Penghasilan Sama Beban Lain Lain Kalau Sebelum Disini Beban Lain Lain 4,5 M Gede Banget Sekarang Hanya 39 300 Dan Penghasilan Lain 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 9 M Gede Banget Ini Jadi Disini Jadi Surplus Padahal Laba Usahanya Awalnya Minus Karena Beban Usahanya Naik Kita Mau Lihat Beban Usahanya Apa Yang Membuat Dia Turun Naik Banget Ya Beban Usaha Beban Usahanya Itu Paling Gede Penyusut Gaji Dan Tunjangan 8 M Jasa Profesional Oke Sensor Film Gaji Dan Tunjangan Gede Banget 8,1 M Promosi Mereka Genjer-genjeran 11,5 M Karena Ini Tonggak Dari Filmnya Sendiri Total 32,8 Penghasilan Lain-lain Yang Capai 9 M Ini Dari Penghasilan Bunga Bang 5 M Sendiri Naik Drastis Dibandingkan Tahun Lalu Hanya Let's say 2M Sama Ini Selisih Kurs Kalau Selisih Kurs Ini Kita Kurangi 3,9 Jadi Bisa Dikatakan Net Income Mereka Itu Tidak Segede-gede Ini Misalnya Saya Kurangi 3973 3973 Net Aslinya Aslinya 3977 73 Ini Yaudah Tinggal Kurangi 45 94 Kurangi 3973 Ya Ini Hanya 600 M Eh Sorry 600 Juta Hanya 600 Juta Aja Labanya Aslinya Karena Itu Ada Selisih Kurs Selisih Kurs Hanya Perhitungan Aja Gitu Jadi Menurut Saya Dengan Adanya Kenaikan Ini Secara Net Hasinya Nggak Naik Naik Karena Dari Segi Bisnis Ini Memang Turun Dibandingkan Tahun Lalu Cuman Ini Potensinya Gede Untuk Naik Lagi Karena Ada KKN Universe Yaitu Badarauhi Di Kuartal Kemarin Ya Badarauhi Ya Tadi Kita Udah Nonton Ya Udah Lihat Di April Masa Harusnya Ini Efeknya Di Kuartal K2 Nah Bisa Dikatakan Kalau Saya Melihat Dari Sini Polanya Kuartal K2 Mereka Emang Gila Gila April Kemarin April Dan Mungkin Ditayangkan Di Saat Lebaran KKN Tadi Ya Di April Terus Ini Juga Di April Badarauhi Jadi Memang Tonggak Kekuatan 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 Dari Film Sendiri Itu Di Kuartal Kedua Ya Kuartal Keduanya Gila Nah Ini Kita Lihat Historical Net Income Kuartal Kedua Gila Banget 2023 Juga Kuartal 2 Terus Ini Juga 2021 Ini Kuartal 2 Paling Gede 2020 Enggak Si 2020 Pandemi Struggling Banget Lah Jadi Itu 2022 Yang Capa 113 M Jadi Itu Menarik Dan Menurut saya Film Ini Atau Mbpicture Ini Keunggulannya Itu Di Film Horror Itu Banyak Film Film Horror Yang Mereka Produksi Itu Pasti Gede Vue Jadi Itu Keunggulan Mereka Disitu Oke Arus Kas Aktivitas Operasi Oke Positif Terus Disini Apa Lagi Aktivitas Investasi Mereka Keluar 1,9 Beli Aset Tetap Udah Itu Aja Si Udah Itu Aja Pendanaan Tidak Ada Jadi Mereka Kesehatan Perusahaannya Oke Banget Si Itu Mungkin Kalau Dari PI Dan PBV Ini Gede Banget Udah Tapi Yang Ngerti Film Dan Harusnya Tau Ya Kayak Gimana Perkembangannya Bukti Apa Nggak Itu Mungkin Bisa Ngasih View Cuman Poinnya Disini Adalah Keunggulan Film Sendiri Kita Tau Satu Kesehatan Perusahaannya Sehat Banget Yang Kedua Keunggulannya Yaitu Menurut Saya Adalah Mereka Di Film Horror Udah Itu Aja Menurut Saya Sejauh Ini Keunggulan Dari Film Mungkin Ada Yang Lain Menurut Bapak Ibu Dan Teman Teman Boleh Tulis Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Dan See you On the next Video Bye Bye